Sementara itu pemirsa perekrutan PANWASCAM saat ini sudah mencapai 140 orang pendaftar Dari jumlah tersebut akan diverifikasi kembali dan nantinya akan muncul 3 nama perkecamatan Menjelang pilkada 2020 di Kabupaten Jember, Bawaslu sudah membuka pendaftaran untuk PANWASCAM Minat masyarakat Jember untuk menjadi PANWASCAM sangatlah tinggi Terbukti hingga saat ini sudah ada 140 pendaftar kepada Bawaslu Dari jumlah pendaftar itu akan diverifikasi kembali dan akan terjaring 3 orang perkecamatan Untuk persyaratan, Ketua Bawaslu Cember, Tobroni mengaku tidak ada syarat tertentu Namun harus memahami peraturan pilkada dan tidak punya catatan hitam di kepolisian Kedepan nama yang sudah mendaftar itu akan dipanggil dan dilakukan interview Sekaligus menentukan lolos tidaknya peserta Ini nanti pengumuman hasil penelitian hasil administratif itu tanggal 12 tahun Yang kemudian dilanjut pada tanggal 13 tahun itu tes tulis Terus wandara Alhamdulillah kita sudah memilih kuota semua Jadi ada satu pecamatan itu enam orang sudah memilih kuota Ia berharapan pascam yang nantinya terpilih bisa menjaga nama baik Bawaslu Dan bisa bekerja sama sesuai peraturan yang ada Dari Jembar DKAJ Jembar 1 TV melaporkan